144 pramuka penegak dan pendega mengikuti kema aksi pramuka peduli di Tugu Tanah Aron, Bebandem, Karangasem. Kegiatan ini dibuka Wakil Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Kwarda Bali, Iketut Sudikerteh. Ketua pelaksana kegiatan Bagus Partawijaya mengatakan, untuk pertama kali kuartir daerah Bali menggelar perkemaan aksi pramuka peduli daerah tahun 2016. Perkemaan diselenggarakan di Tugu Tanah Aron, Buanagiri, Kecamatan Bebandem, Karangasem, mulai 17 hingga 19 November 2016. Kema aksi pramuka peduli mengusung tema, Karena Pramuka Kita Peduli, Mari Beraksi Untuk Negeri. Kegiatan ini diikuti 9 kuartir cap sebali dan 144 pramuka penegak dan pendega. Peserta di kegiatan perkemaan dididik sebagai relawan yang dipersiapkan untuk menjadi relawan di dalam penanggulangan bencana. Wakil Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Kwarda Bali, yang juga Wakil Gebenur Bali, Ketua Sudikerteh, sangat mengapresiasi kegiatan aksi pramuka peduli ini. Sudikerteh juga mengapresiasi perkembangan pramuka saat ini, baik dari segi manajemennya maupun kualitas kemampuan anggotanya dalam menangani bencana. Kalau saya melihat gerakan pramuka di Bali di bawah pimpinan Kak Kwarda, Kak Wijah, itu semakin hari semakin meningkat, baik dari sisi pengelolaannya maupun dari sisi hasil yang didapatin dari kepermukaan kita di Bali ini. Ini memberikan satu ciri bahwa pramuka itu memang menjadi satu keharusan yang harus kita tumbuhkan ke depan ini di dalam kurikulum dunia pendidikan kita. Karena ini sangat bagus untuk mendidik moral, mental, daripada budi pekerti masyarakat generasi muda kita. Sudikerteh juga menambahkan keterlibatan pramuka dalam menangani bencana alam masih sangat diperlukan. Pramuka juga mendapat pelatihan khusus dalam menangani bencana. Pramuka memiliki jaringan sampai ke tingkat bawah, sehingga mempunyai kecepatan dalam memberikan pertolongan kepada korban di lokasi bencana. Pramuka juga sudah ada pramuka, sudah ada badan bencananya. Karena di dalam menangani bencana itu, bermacam-macam bencana ini kan tidak mudah, tidak gampang. Membutuhkan kalian, membutuhkan skill yang bisa dipakai untuk menangani bencana itu sendiri. Sehingga pramuka yang notabene dilatih, dididik oleh kakak-kakaknya itu untuk menjadi tenaga siap pakai di dalam mewujudkan daripada penolongan-penolongan bencana seperti itu. Selain pelatihan penanggulangan bencana, aksi peduli juga diisi pembagian 100 sembako, pendistribusian air bersih, pemeriksaan kesehatan gratis, pemberian alat tulis kepada siswa sekolah dasar, dan penanaman 2000 pohon serta bedah rumah. Pada kesempatan tersebut, Sidikerta memberikan biaya siswa dari SD sampai SMP kepada 6 orang yatim piatu. Artaya Bali TV